Memasuki musim kemarau, debit air sungai di Tabalong mulai surut. Hal ini berdampak terhadap peternak ikan, terutama peternak ikan keramba di sungai. Seperti ikan yang ada di keramba milik Bumdes Hidup Baru Telage Itar. Menurut pengelola Murhan, sejak awal musim kemarau tadi banyak ikan nila yang dibudidayakannya mati. Bahkan kematian ikan mencapai 20 ekor per hari dalam setiap keramba. Murhan mengaku, untuk mensiasati hal tersebut dirinya terpaksa menambah penambaran benih ikan di kerambanya. Dari yang sebelumnya 4.000 ekor per keramba, ditambah menjadi 6.000 ekor per keramba. Biasanya kayak apa bibitnya? Biasanya bibitnya misalnya dulu pilih 4.000, ditambahin 5.000, 6.000. Jadi mati banyak, sisanya mungkin terbanyak lagi. Ada pengurangan apa juga nih pemberian pakannya? Kalau pakan, terlebih pengurangan. Normal aja lah? Normal. Berbeda dengan Murhan, salah seorang peternak ikan keramba di Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Banualawas, Rahmat Syukur, mengaku untuk mengurangi jumlah kematian ikan, ia terpaksa mengurangi pemberian pakan. Oh, umpannya, pang dikurangi, kada, no, no. Ini kan biasanya, amun kita bocorong, ini kan 4 cibuk mandi itu, pang. Ini kan 2 cibuk mandi, dikurangi umpannya lah, ya dikurangi. Ibarangnya itu kan mengurangi matinya, ia juga sambil kan. Dalam 3 bulan terakhir, produksi ikan keramba turun dari 4.708,9 ton menjadi 4.208,3,6 ton. Produksi ikan keramba diprediksi akan menurun hingga di bawah 4.000 ton hingga September 2018. Mohd Rais, TV Tabalong melaporkan.